silahkan operator mungkin oke baik ya disini sudah ada CV dari moderator kita nama Aktifah Khoironisa tempat tanggal lahir Seragen 28 Juli 2001 jenis kelamin perempuan alamat di perumahan Taman Raya Rajek Makarsari, Kecamatan Rajek Tangerang agama Islam nomor teleponnya sudah tertera ya dan reward pendidikannya di SDN Karangsari di FN Sajid SMA 14 Kabupaten Tangerang dan saat ini di S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta dan ada reward organisasinya yaitu sebagai bendahara English Club SMA 14 Kabupaten Tangerang dan juga Staff Departemen Entrepreneur BMP Pendidikan Kimia Nah, kalau perlu berlama-lama lagi mungkin kita sambut Aktifah dengan Pekekan Hidup Mahasiswa kepada Aktifah saya bersyukur Baik, terima kasih MC disini saya sebagai moderator sebelum memulai materi saya akan terlebih dahulu membacakan sisi dari kemateri kita hari ini kemateri kita hari ini yaitu Ibu Yuli Rahmawati MSC PhD beliau sebagai koordinator Ketegang Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta Rawamangunmuka Jakarta Timur emailnya di Rahmawati at unj.arj.org tempat tanggal akhir Jakarta 30 Juli 1980 riwayat pendidikan April 2009 sampai Januari 2013 PhD in Science Education Kercin University Australia Januari 2008 sampai Desember 2008 Master of Science Education with Distention Kercin University of Technology Australia Januari 2007 sampai November 2007 Kercin University of Technology Australia Post-Graduate Diploma in Science Education with Distention tahun 1999 sampai 2003 Kercin University of Technology Australia untuk peluang pekerjaan Januari 2005 sampai saat ini sebagai dosen pendidikan kimia di Universitas Negeri Jakarta November 2019 sampai saat ini Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta Agustus 2014 sampai 2019 Staff Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta April 2009 April 2009 sampai Maret 2013 Research Assistant Kercin University Australia Juli 2008 sampai Juni 2010 Tutor for Best Post-Graduate Students Kercin University Australia untuk penghargaan dan scholarship bagi Women Academic Leadership di AAD Germany 2019 Desember Plastasi Universitas Negeri Jakarta 2017 untuk lebih angkatnya teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua untuk beberapa kibah penelitian dari Lili yaitu pengembangan literasi sains dan identitas budaya siswa melalui pendekatan etnopedagogi dalam pembelajaran IPA kementerian pedagogi integrasi dilemas stories pada proyek SIN Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics dalam pembelajaran kimia untuk mengembangkan abad untuk mengembangkan keterampilan abad 21 siswa kementerian efektif dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di layar teman-teman semua berikut ada beberapa publikasi jurnal dari Diori diantaranya yaitu using a marker maaf moderator tolong diarahkan ke atas using a marker space approach to to indonesian primary student with same issues in educational research dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di layar teman-teman semua selanjutnya untuk kibah internasional learning for mt unesco 2020 stem project with casting university funded by australia indonesia institut 2018 south east asia mobility sem 21 program university mobility in asia and the pacific japan 2016 sampai 2017 australia research council grant and co-teaching and co-generative dialogue for western australia 2009 sampai 2011 selanjutnya untuk pembicara sebagai fasilitator unesco teacher training of learning for mt jini 2020 seminar this lecture chemistry learning in industry revolution 4.0 17 november 2018 universitas lambung man kurat kalimantan dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di layar teman-teman semua untuk kebijakan publik sebagai badan standar nasional pendidikan bsnp 2014 sampai 2020 diantaranya sebagai tim ahli pengembangan standar proses pembelajaran ipa tamat terpadu tim ahli pengembangan standar nasional pendidikan guru tim ahli pemantauan standar kompetensi lulusan dan standar isi dan untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca untuk reviewer sebagai reflective practice Tyler and Francis curriculum journal Tyler and Francis culture studies of science education ringer international journal of institution indonesian journal of chemistry dialog pedagogi journal eurasia journal of mathematics science and technology education baik tadi adalah sisi dari pemateri kita pada ibu jurni rahmawati waktu dan tempat dipersilakan terima kasih Arin ya Arin Aktifa moderator panggilannya siapa Aktifa enggak perlu oke terima kasih Aktifa selamat pagi saya izin mohon panitia share screen Screennya saya aja yang share bisa diberikan izin share screen enggak filenya saya yang share oke hostnya minta tolong izinkan saya share screen karena hostnya disable attendee screen sharing bisa diklik multiple screen enggak di share hostnya siapa hostnya oke thank you oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih kakak-kakak panitia atas kesempatannya jadi hari ini materinya mungkin agak serius sedikit ya karena sayangnya kita tidak bisa bertemu secara tatap muka jadinya tatap maya mungkin kalian angkatan 2020 yang pembelajarannya online dan kemudian ketika masuk ke kampus juga kondisinya online juga jadi selamat sudah diterima di prodi S1 pendidikan kimia dan siap-siap selamat datang dengan dunia yang mungkin pasti akan berbeda dengan dunia SMA jadi kita prodi S1 pendidikan kimia nanti kalian akan bertemu lagi ada S1 kimia biasanya disampaikan S1 pendidikan kimia S1 non pendidikan kimia ada lagi yang menyampaikan S1 pendidikan kimia dan S1 kimia murni berarti yang satu tidak murni atau yang satu tidak berpendidikan jadi sering beberapa isilah digunakan di situ nah nanti kalau di kami ada S2 S2 pendidikan kimia jadi ke depan mudah-mudahan ada lagi S2 kimia jadi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tantangan kalian ke depan yang akan kami lakukan jadi kalau misalnya kamu lihat gambar ini ini saya tadi sudah disampaikan ya saya mau highlight mumpung masih kuliah semua penghargaan dan beasiswa saya itu ketika kuliah jadi mumpung kalian masih waktunya kalau bisa S1 beasiswa kalau mau S2 beasiswanya semakin banyak S2 saya dari Australia beasiswanya S3 juga dari Australia nah setelah lulus kemudian jadi dosen baru saya mendapat beasiswa Jerman tapi karena sudah lulus sudah bekerja banyak aktivitas lain dan amanah keluarga dan sebagainya jadi peluangnya semakin sedikit sebenarnya jadi masa-masa kalian adalah masa-masa emas untuk bisa meraih prestasi nanti kalau ketemu saya penelitian kalau pendidikan nanti kan di S1 kamu akan ada penelitian skripsi ya jadi saya suka dengan pendidikan transformatif bagaimana merubah orang lain kemudian STEM saya juga suka socio-emotional learning pembelajaran yang membangkitkan emosi gitu ya sederhana bagaimana teknologi masa depan ya mungkin nanti virtual reality augmented dan sebagainya nah saya mengajar sebagian besar mata kuliah pendidikan ya jadi nanti ada telah kurikulum evaluasi kemudian lingkungan pembelajaran miskonsepsi nanti saya sampaikan beberapa mata kuliah singkat saja karena memang nanti kamu akan melihat sendiri ya bagaimana perkuliahan akan dilakukan selama luar biasanya adalah kamu kurikulum baru gitu dan prodik kita menerima hibah dari dikti untuk perancang kurikulum jadi ke depan mudah-mudahan menjadi peluang kamu dan bisa mengembangkan kompetensi kalian semua saya punya anak dua ya sekarang SD kelas dua dan kemudian yang satu SMP kelas satu yang kedua lahir ketika saya S3 jadi dua-duanya lahir di Australia ketika saya kuliah gitu jadi sering bercanda kalau nanti saya mengambil post doktoral lahir lagi gitu ya jadi kuliah dan melahirkan jadi itu sekilas jadi nanti bisa kenal dengan saya lagi sekarang perkembangan teknologi itu luar biasa ya jadi semuanya jadi tanpa batas kamu sekarang kalau dulu mimpi bisa kuliah di Harvard University kamu bisa ambil mata kuliah di Harvard sekarang sertifikat dari Harvard University tapi memang harus komitmen ya kemudian sekarang juga kalau mau pesen makanan udah biasa ya kemana-mana juga go send go food gitu ya dan semakin akhirnya data pribadi kita semakin terbuka gitu ya tanpa sadar kalau kamu biasa search di Google apa nanti muncul rekomendasinya gitu atau bahkan Google bisa tahu kamu berapa kali ada di lokasi tertentu nah itu ada ada isu-isu etika ya jadi bocornya data pribadi kita kok jadi tidak punya privacy kemudian dengan mudahnya teknologi nah sekarang change jadi di Prodi Pendidikan Kimia ada pertukaran mahasiswa ya kau bisa ketemu mahasiswa dari berbagai negara disitu bahasa Inggris kamu dilatih karena mau tidak mau berkomunikasi dengan orang lain ya di luar Indonesia ya harus bahasa Inggris gitu ya jadi sekarang tantangannya semakin besar semuanya serba robotik besok peranan kalian kalian kan mau jadi guru kimia mudah-mudahan semuanya yang masuk ke sini mau jadi guru kimia ya kalau misalnya ada yang masih ragu-ragu ya belajar meyakinkan diri ini sebenarnya saya masuk pendidikan kimia buat apa kalau misalnya tidak ingin jadi guru enggak apa-apa bisa jadi yang lain sebenarnya peneliti wira usaha gitu ya apalagi kurikulum kampus merdeka tapi paling tidak kamu menyadari kalau sudah masuk S1 pendidikan kimia maka kamu akan belajar mengenai pendidikan juga kimia juga gitu ya atau dulu yang kenapa saya masuk pendidikan kimia karena saya suka kimia nah siap-siap nih kimianya akan semakin banyak ya nah bahkan kalau kalian sering ke luar negeri gitu ya kalau misalnya belanja harus sendiri scan kemudian ini saya pernah di Taiwan kemudian bicara dengan robot mau menunjukkan toilet dan tempat sholat gitu jadi dia bisa menjawab jadi luar biasa ya mungkin kita sebagai guru ke depan bahkan mungkin tidak dibutuhkan untuk transfer pengetahuan lagi gitu karena murid ketika misalnya kinetika reaksi apa sih murid bisa cari di Youtube gitu tanpa membutuhkan kalian nah akhirnya jadi guru masa depan ini harus seperti apa nah pembelajaran juga akan berubah ya jadi nanti sekarang saja kalau kita sampaikan maka pandemi virus COVID-19 itu akhirnya membuat kita jangan-jangan revolusi industri itu malah jadi sudah terjadi gitu ya jadi sekarang kalian belajar semua teknologi kemudian entah menggunakan WhatsApp Google Meet Microsoft Teams ataupun Zoom gitu ya saya baru dapat melakukan pajak gitu ya kepada kita sebagai pelanggan Zoom jadi mulai diketatkan lagi nah tapi intinya adalah sekarang tidak ada batas kalau kamu ke depan bahkan kami rapat-rapat gitu ya kalau mau ambil mata kuliah di IPB di ITB semuanya jadi terbuka jadi kita semua terbuka dengan kerjasama universitas berbagai universitas di Indonesia maupun internasional dan akhirnya karena tanpa batas tadi yang penting kalian mau belajar gitu kalau misalnya memang motivasi belajarnya kurang ya yang penting kuliahnya selesai gitu ya jadi akhirnya terbatas oke nah kalau misalnya kalian baca beberapa literatur ya ada istilah namanya FUKA dunia masa depan itu semakin tidak pasti gitu ya volatile itu volatile kalau kita bahasa kimia sih menguap ya artinya semuanya serba tiba-tiba ada tiba-tiba kemudian hilang kemudian gak pasti uncertain kompleks kemudian bias ambigu membingungkan ya jadi besok kamu jadi pribadi-pribadi yang akan ditantang nilai-nilainya gitu ya jadi misalnya kita lihat K-pop ya luar biasa siapa yang ngefans dengan Korea ya percaya atau tidak percaya jurusan bahasa Korea malah jadi favorit karena orang banyak suka film Korea gitu ya jadi budaya itu sudah terinternalisasi jangan-jangan kita lupa gitu dengan budaya kita sendiri dulu ketika saya trali itu kita diminta untuk mempersiapkan makanan khas pakaian daerah dan sebenarnya nari bahkan waktu di Jerman juga harus seperti itu nah saya saya kebetulan Bapak saya Jawa Ibu saya Bima dan saya saja dengan usia saya saat ini saya itu nggak bisa bahasa Bima atau bahasa Jawa saya nggak bisa nari dua daerah itu jadi sampai akhirnya saya bilang saya nggak bisa performance tarian Indonesia jadi menyedihkan buat saya sebenarnya jadi kehilangan identitas budaya padahal budaya itulah yang mempertahankan kita dari perkembangan yang luar biasa tadi ya kalau Jerman bawa istilah industrial revolution kemudian society 5.0 jadi Jepang mulai menyatakan bahwa harusnya teknologi itu buat kita buat manusia bukan akhirnya menjauhkan kita juga lihat bagaimana sosmed luar biasa kalian bisa posting sesuatu kadang orang lebih suka baca komentarnya ya nggak daripada postingannya baca komentarnya kok macem-macem gitu itulah representasi nilai yang masyarakat kita punya dengan jari saja kita bisa menyakiti orang lain gitu dengan jari saja kita bisa menghilangkan empati terhadap orang lain jadi ke depan peran kalian sebagai guru itu sekarang akhirnya bergeser jadi bukan mengajarkan topik kimia secara full atau bahkan dominan gitu peran kalian adalah sebagai fasilitator cuma bilang misalnya kesiswanya oke kamu coba deh cari resursis tentang misalnya cara konsep misalnya ikatan kimia jadi kamu hanya menyampaikan itu anak-anak mencari di intermu kemudian kamu lah yang memfasilitasi bagaimana pemahaman konsep mereka jadi itulah peran kamu di masa yang akan datang nah kemudian jadi peran yang dominan apa ya nilai jadi gimana kamu menanamkan karakter nilai kepada anak didik nanti ke depan gitu bahwa sebenarnya dan itu buat saya adalah tugas mulia jadi yang masih ragu-ragu buku namanya pembelajaran berbasis otak ya itu sudah diteliti oleh Profesor Harvat saya datang kuliahnya waktu itu di Singapura beliau menyampaikan bahwa guru adalah satu-satunya profesi yang bisa merubah otak manusia artinya ketika misalnya seseorang tadinya dia gak tahu jadi tahu dia tadinya apa namanya ingatan atau saraf-saraf neuronnya itu tidak terstimulasi terstimulasi untuk kalian jadi buat saya dalam agama apapun saya pikir berkontribusi mendislam misalnya kenalnya pahala dan saya pikir itu amal perbuatan yang sangat mulia jadi kalau misalnya kalian sekarang berpikir oh jadi guru itu seperti apa ya kebetulan di Indonesia itu guru itu image-nya bagus luar biasa artinya kalau kamu berbuat jelek masyarakat akan bilang gini kok guru begitu sih gitu tapi kalau kamu berbuat baik ya wajarlah dia guru gitu artinya ada kontrol masyarakat yang membuat kamu terus berbuat baik karena memang profil guru adalah sebagai role model nah yang terakhir angkatan kamu adalah angkatan pertama kampus merdeka jadi untuk finalnya sampai sampai terakhir saya mencoba menjalin koraborasi ya prodi gitu kemana-mana jadi mudah-mudahan nanti kamu di akhir tolong ambil kesempatan itu gitu mau student exchange mau bikin proyek kemanusiaan mau sampai 20 SKS untuk keluar kampus ya jadi silahkan ambil kesempatan itu kemudian selanjutnya ini yang terbaru ya ada feature jobs report ya bahwa sebenarnya yang kemarin terakhir itu 2016 untuk skill 2020 dan ternyata kita semakin jauh ya sebenarnya coba kamu lihat di yang growing ya yang growing skill ya coba kamu lihat gak ada yang kognitif gak ada yang pengetahuan gitu semuanya itu berpikir tingkat tinggi berpikir analisis harus inovasi belajar aktif kemudian kreatif harus teknologi berpikir kritis kompleks problem solving ya nomor 6 jadi kamu harus tersalah apa misalnya covid ada yang di isolasi apa yang bisa kita lakukan ya jadi akhirnya sampai yang terakhir ya sistem analisis itu gak ada sama sekali aspek pengetahuan memahami pengetahuan apa gak ada ya jadi bagaimana kamu menggunakan pengetahuan untuk keterampilan berpikir ini jadi nanti kamu nya harus kami didik seperti itu supaya siap ke depan kamu nya juga jadi guru harus siap mendidik siswa kamu menjadi seperti itu jadi bahkan yang declining di hasil report ini kamu bisa lihat bagaimana memori ya nomor 2 itu memori sangat declining jadi sekarang belajar gak bisa cuma menghafal saja ya jadi itu reportnya yang bisa kamu pakai jadi acuan bahwa itulah orang-orang yang bertahan ya orang-orang yang bertahan di masa depan adalah orang-orang yang mandiri orang-orang yang bisa inovatif dan adaptif nah ketika kau menjadi mahasiswa peluang kebebasan kamu akan semakin tak bisa menyuarakan suara mahasiswa ini adalah kesempatan kamu karena kami pun dosen tidak bisa paling bisa menyampaikan batasan tapi kebebasan komunikasi kebebasan demokrasi kamu ada di sini jadi dulu belajar demokrasi pendidikan dan sebagainya gitu ya artinya belajar di PPKN demokrasi apa nah pada saat inilah kamu punya kesempatan itu nah jadi kamu jadi mahasiswa itu memang harus holistik ya jadi pertama individu bolehlah IPKN 3,8 bu saya mau lulusnya 3,5 tahun silahkan saya mau lulus 4 tahun silahkan saya mau lulus 7 tahun silahkan itu maksimal ya pribadi apalagi sekarang online ini susah ya jadi kamu benar-benar harus jadi individu yang mandiri yang bisa mengembangkan itu sendiri kemudian keduanya lulus itu kerja ya fokasi pekerjaan pekerjaan sukses mau mau jadi guru mau jadi pengusaha mau jadi peneliti mau jadi nanti saya sampaikan beberapa profil yang mungkin bahkan ke depan mungkin kita berpikir untuk menjadi ahli dalam pengembangan media pembelajaran dalam konteks pembelajaran kimia kemudian yang ketiga kenapa dibilang holistik karena sebenarnya kamu juga berkontribusi terhadap masyarakat jadi kalau misalnya kalau saya dulu waktu jaman mahasiswa suka ngurus anak jalanan di pulau gadung jadi bagaimana apa sih yang kamu bisa lakukan kalau bisa mengajar anak tetangga artinya yang kamu punya atau misalnya kakak-kakak kamu punya youtube channel gimana sih belajar kimia tapi jangan salah konsep dulu artinya kamu yakin apa yang kamu sampaikan benar kemudian kamu bisa buat informasi apa saja yang bisa orang-orang access ya kemudian yang terakhir adalah level nasional dan global jadi silahkan kamu punya kesempatan sangat banyak gitu ya untuk berprestasi dalam berbagai level nah kemudian ini akan terjadi ya ketika nanti saya sampaikan tentang struktur kurikulum mau tidak mau kamu adalah pembelajaran adult learning namanya pembelajaran orang dewasa dulu atau SMA mungkin apalagi yang SMA-nya mungkin swasta yang gurunya luar biasa gitu sekarang gak ada kamu gak mengerjakan tugas yaudah dosennya tinggal bilang kamu gak mengerjakan tugas tiba-tiba di ujung nilainya gak lulus gitu nah jadi semuanya benar-benar kamu harus mengkomunikasikan mandiri kemudian kira-kira gaya belajar kamu apa gitu ya saya saya sama Bu Ella nanti kenalan sama Bu Ella juga udah kenal mungkin ya kami punya YouTube channel dan suka sharing gitu sebenarnya belajar kita ternyata masing-masing beda gitu jadi kami pernah posting tentang gaya belajar ya saya sejak SMP itu terbiasa bangunnya jam 3 pagi terus bisa belajarnya hanya jam 3 pagi jadi jam 3 kemudian selesai aktivitas sampai subuh itu saya belajarnya ya disitu sampai sekarang banyak beraktivitas menulis misalnya yang butuh konsentrasi ataupun membaca jadi paling sekilas-sekilas gitu nah gaya belajar kamu itu masing-masing gitu misalnya ada yang bisanya belajar khususnya online ya bisanya merangkum gitu ada yang bisanya dengerin YouTube jadi ada anak yang belajarnya pakai mata ada anak yang belajarnya pakai tangan kinesetik gerak kalau saya kinesetik saya kalau mencatat itu lebih cepat ingat terus catat poinnya itu saya langsung ingat tapi kalau saya mendengar melihat saya sulit sekali untuk mengingat nah kalian yang punya nih gaya belajar masing-masing kalau kita bahasanya ahad time waktu klik kalian kapan ada orang yang belajar yang harus rame ada orang yang belajar yang harus tenang kalian sendiri yang tahu gitu makanya saya bilang ada training pembelajaran orang dewasa kalian harus independens harus mandiri dan kalian harus menjalin hubungan dengan yang lain tanya kakak kelasnya karakteristik dosennya seperti apa jadi paling tidak kamu aware karena ini sangat mandiri komunikasi kamu dengan dosen terutama sekarang kan online jadi pakai whatsapp telepon nanya misalnya whatsapp tanya dosennya saya haris saya amanda jadi sampaikan kamu angkatan berapa keperluannya apa karena dosen mungkin gak nyimpen semua nomor hp kalian kan jadi hal-hal atau bahasanya yang etika budaya akademiknya terus belajar kemudian etika akademik juga etika akademik misalnya gini oh iya siapa nih misalnya kalian nanti buat laporan praktikum buat laporan praktikum misalnya kaulan buat laporan praktikum oh udah minta aja sama fitri di copy nah itu etika kalau dulu saya waktu di Australia itu saya jadi namanya tutor ya pendamping dosen jadi saya harus kadang ajar mahasiswa mahasiswa S2 waktu itu kemudian saya juga menilai tugas-tugas mereka gitu nah ketika ditugas waktu itu saya ngecek kok sama sama sebuah website gitu jawabannya dan dia tidak menyatakan itu punya orang lain saya laporkan ke dosen kertin itu akhirnya semuanya mata kuliah dia itu tidak lulus langsung jadi kalau di luar itu plagiarism ke etika ketidakjujuran itu harganya luar biasa yang harus kita bayar jadi akhirnya dia tidak lulus mata kuliah itu dengan saya nah kemudian di warning oleh dosen yang utamanya disampaikan kalau next kamu plagiat lagi atau enggak jujur lagi kamu akan dikeluarkan dari universitas bahkan ada teman saya dia memanipulasi data jadi dia tulis perpartisipan penelitiannya seribu sekian padahal cuma seratus sekian dan dia itu kebetulan sudah selesai penelitiannya sudah tinggal pokoknya sudah seminar dan sebagainya kemudian ketahuan bohong oleh universitas akhirnya gelar PhD-nya gelar S3-nya dicabut jadi artinya adalah etika akademik harus kamu pegang apapun yang terjadi kejujuran bahwa ini hasil karya kamu kemudian bagaimana kamu berinteraksi dengan apa namanya dengan orang lain dalam mengkonstrak pengetahuan itu penting sekali yang terakhir adalah tolong berprestasi dan berinovasi karena ini masanya kamu dulu waktu SMA mungkin ada yang potensinya tidak terlihat ini adalah masa akhir pendidikan dalam arti kalau kau punya peluang S2 Alhamdulillah kalau tidak ini adalah masa terakhir kamu ketika bisa belajar terus saya sih suka S3 tapi tidak mau juga mengulang S3 suka belajar juga tapi tidak ingin juga mau S3 lagi tapi kalau misalnya belajar suka belajar dan berinovasi jadi prestasi bukan cuma akademik tapi juga non-akademik saya langsung ke profil pendidikan jadi kita itu S1 pendidikan kimia akreditasi karena A-nya berturut-turut jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga ini ini adalah akreditasi level tertinggi jadi kalau bisa internasional berarti lebih baik lagi karena sudah A berturut-turut jadi universitas menyatakan apalagi yang mau dicari jadi akhirnya harus ditingkatkan lagi ke internasional nah kami ada 26 dosen tapi kita itu punya home base namanya jadi ada dosen S1 S2 S1 pendidikan kimia S1 kimia S2 pendidikan kimia tapi yang ngajar campur antar mereka saja makanya saya tulisnya 26 karena kadang dosen home base kimia mengajar juga di kalian karena apa karena kalian itu belajar kimia belajar pendidikan juga belajar kalau sudah milih pendidikan kimia itu konsekuensi yang harus kamu ambil dulu waktu SMA kimia sih belajar tapi kan pendidikan belum pernah belajar jadi kalau kamu lihat guru kamu tiba-tiba kok guru itu jalan ke depan ke belakang terus sih mondar mandir itu adalah teknik mengajar supaya kita tidak terfokus diri di depan saja atau kenapa sih guru itu mengajukan pertanyaan kepada si A itu teknik mengajar kenapa sih jadi guru suaranya harus besar itu teknik dan itu yang akan diajarkan juga oleh kalian kepada oleh kalian kepada siswa umbes real 13 kimia 13 orang dosen itu adalah S1 pendidikan kimia nanti kamu bisa lihat listnya kemudian mahasiswanya pada saat ini 378 jadi kalau misalnya ditambah kalian bisa 440 nah kebetulan ini anak angkatan 2013 masih dikasih kesempatan satu semester lagi untuk lulus kalau enggak DO jadi ada 11 orang angkatan 2013 belum lulus sampai sekarang kalau semester ini mereka tidak bisa menyelesaikan skripsi terpaksa saya harus DO-kan 11 orang itu ya jadi tolong manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya waktu tidak berasa lelah-lelah kalian 4 tahun itu ketika skripsi kemudian kalian tidak termotivasi sudah bisa hilang bisa enggak lulus jadi tolong pastikan seperti itu supaya kamu bisa juga menyelesaikan studi dengan baik dan apa namanya ingat-ingat amanah orang tua yang luar biasa ya kepada kalian nah kami ada laboratorium ya laboratoriumnya itu ada masing-masing ada yang digabung kebetulan sekarang satu gedung di sini ya tapi ada yang pindah ke kampus B dulu kami ada di kampus B namanya laboran laborannya ada 5 kemudian nanti kamu ketemu mas Dharma ya mas Dharma itu ya mengatur teknis ya kamu mau buat surat sebelum ke saya kemudian kalau misalnya kamu butuh ada info tentang apa namanya dosennya ruangannya kalau nanti ke ruangan ya kalau sekarang kan enggak terlalu banyak karena kita semuanya serba online oke ini ini kami jadi ini ada Bu Vera ada Pak Afrizal ada saya nanti kamu kalau misalnya sudah dapat share Youtubenya nanti ada slide-nya gitu ya jadi kami bertiga saya ada di S1 pendidikan kimia kemudian Pak Afrizal di S2 pendidikan kimia beriumnya jadi kalau pembelajaran kamu ke Bumursilah kalau misalnya penelitian nanti tapi ini penelitian untuk mahasiswa kimia nah itu ke Pak Arief nah Pak Arief kemungkinan besar tahun depan atau mungkin akhir tahun ini tapi belum ada kabar akan melanjutkan S3 ke Perancis jadi ini akan ada dua dosen yang pergi kalau misalnya beasiswanya lancar ya nah kemudian ini biokimia jadi kamu belajar kimia sekarang dibagi-bagi ya ini ada nah di kimia itu luar biasa jadi banyak yang jadi pejabat kalau Bu Irma ini lagi S3 di UI kemudian Pak Irwan ini baru selesai S3 di Malaysia kemudian Bu Mukti Prof Mukti Ninsi adalah Wakil Dekan I kamu sudah ketemu waktu di fakultas jadi di kimia banyak pejabat yang menjabat di level universitas ini Bu Vera yang tadi korprodi Pak Hanhan ini pembina BEM kamu sudah bertemu ya nah dosen ini nanti Bu Elsa sedang perjabatan pelatihan sekarang tapi Insya Allah akan bergabung dengan kita dan ini namanya kimia organik jadi yang dulu-dulu belajar kimia organik di kelas 12 sebentar besok kamu belajar terus-menerus gitu ya dibagi-bagi pertahapan kemudian disini ada kimia analitik ya ini tadi kepala laboratorium Bu Nunu ini kita panggilnya Bu Tri Tiatma ini Bu Nunu Bu Nunu ini menjadi GPJM tingkat fakultas jadi yang memonitor kualitas ya kemudian Bu Yusi ini kebetulan baru melahirkan jadi cuti Prof. Erda ini dulu S3-nya juga dari Malaysia nah ini anorganik kebetulan semuanya laki-laki jadi kemarin kita sempat minta gimana caranya nih apa kita punya dosen perempuan anorganik gitu ya jadi kalau misalnya kalian halo terdengar gak suara saya terdengar Bu oke kemudian ini Pak Ucu ini ketua lembaga penelitian tingkat universitas Pak Agung ini adalah koordinator S3 pendidikan lingkungan Pak Sukro ini kamu sudah ketemu Pak Sukro ya jadi pengelola badan pengelola usaha kemudian Pak Setia Budi ini kepala pusat Pak Arief tadi yang kepala laboratorium ya nah ini saya dan dosen-dosen jadi kita kelompoknya paling mudah diantara semua ya dan kebetulan ini Pak Edith Bu Ella Pembimbing BEM kemudian Bu Elma semuanya adalah mahasiswa bimbingan saya ketika S2 jadi kita akhirnya bertemu lagi kami semua adalah lulusan pendidikan kimia ya jadi ini saya angkatan 99 jadi 2001 2007 gitu ya jadi kita semua kumpul di sini kemudian ini bidang kimia fisika ya jadi ada Pak Ridwan ini mengurusi lab school Bu Maria juga mengurusi badan pengelola usaha Pak Afrizal tadi S2 ya kemudian Pak Darsep ini mengurusi pendidikan profesi guru ya jadi banyak dengan jabatan tambahan ini yang membantu kalian semua luar biasa ya labnya juga ada beberapa jadi analitik kimia fisik kimia dasar organik gitu ya dan penelitian nah ini Mas Darma ya siap-siap sering-sering ketemu Mas Darma ya tenaga administrasi yang membantu kalian nanti jadi semua kegiatan kalian bisa berjalan dengan lancar oke saya cerita kami waktu itu saya apply dosen asing ngajar di UNJ di kimia jadi kami pernah kedatangan Prof Barke dari Jerman dia siap kapan saja saya cuma belum mengajukan aplikasi lagi karena online kemudian ini website bisa diakses gitu ya kemudian Prof Barke pernah datang ke kita kurang lebih 6 minggu jadi jadi dosen di kelas kemudian buat seminar gitu ya jadi kalian bisa nanti punya kesempatan seperti itu ini Prodi punya jurnal jadi kalau misalnya nanti sudah skripsi kemudian mau publikasi jurnal atau kamu masih kuliah bikin penelitian kecil-kecilan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu bisa dipublikasikan di jurnal ini kemudian ini e-learning nanti kamu belajar ya pakai modul sebenarnya universitas punya tapi universitas itu lebih dulu Prodi kita punya ini jadi akhirnya sementara kondisinya masih ada di Prodi ya jadi kamu mau belajar metodologi pembelajaran tinggal klik jadi tergantung mata kuliah yang kamu ambil nah nanti siap-siap sama dengan di SMA tapi mungkin kalau di kampus variasinya lebih banyak ya jadi ada yang mungkin mengajarnya pakai WhatsApp ada yang mengajarnya memang dengan modul aplikasi ini ya kemudian ada di Prodi ada juga dengan Telegram ataupun Microsoft Teams atau bahkan Google Meets ya jadi mungkin nanti kalau ada hambatan kuota dan sebagainya kamu komunikasikan ke saya nanti kita cari solusinya gitu kemudian ini nanti apply laboratorium gitu ada SIMAC namanya sistem informasi kita pun nanti mengembangkan sistem informasi untuk kampus merdeka ya jadi mudah-mudahan kalau yang mau ikut kuliah kemana atau nanti ada mahasiswa bahkan kemarin semalam saya rapat core prodi ya IPB sounding-sounding kita juga mau belajar pendidikan di UNJ gitu jadinya mungkin kita tukeran gitu ya tukeran jangan-jangan nanti lama-lama yang IPB jadi guru UNJ malah jadi melanjutkan S2 Kimia gitu ya jadi maksudnya kita jadi tanpa batas nih ya ketika kampus merdeka kemudian ini sistem informasi kami jadi kami memasukkan data data dosen data kalian kemudian data yang ada di setiap rumpun kita gitu nah ini kebijakan kampus perdeka mohon diperhatikan kita pakai ispek singkatan kalau kamu dengar namanya MBKM merdeka belajar kampus merdeka ya kamu punya kesempatan itu nah kebijakan pemerintah adalah ketika kita bisa buka prodi baru kemudian akreditasi prodi tidak mengajukan lagi jadi kalau sudah A ya A yang harus dicari adalah level di atasnya lagi berarti internasional kemudian ada juga pengaturan mengenai status perguruan tinggi dan mahasiswa baru nah mungkin yang terkait sama kalian adalah hak belajar mahasiswa 3 semester di luar prodi ya jadi di luar prodi itu kalau bisa kuliah di luar prodi pendidikan kimia tapi di UNJ dan 2 semester misalnya kalau berdasarkan aturan 2 semester di luar prodi di luar prodi di luar UNJ jadi bisa di UNJ bisa di UPI bisa di kampus mana saja yang punya kerjasama dengan kita nah kalian kalian intinya adalah SKS wajib yang ada di prodi tapi ini saya pecah-pecah sudah saya atur saya pecah-pecah intinya adalah 5 semester di prodi pendidikan kimia nah seharusnya kan di SKS di luar PT maksimal 40 SKS gitu nah karena ada kebijakan universitas jadi kami menyampaikannya minimal paling tidak 20 SKS jadi gak sampai 40 karena kalau misalnya kalian di luar semuanya 40 gitu ya kita belum bisa nih sistemnya memastikan bukan sistem UNJ saja misalnya kamu kuliah di ITB kemudian nih gimana nih nilainya dari ITB kirim ke kita bisa gak masuknya dia kan masih se-UNJ bayarnya gimana gitu nah itu yang belum settle jadi menteri mengeluarkan ini tapi sistemnya ini semua universitas sedang berjuang untuk membuat sinergi nah itu jadi akhirnya kita memutuskan universitas memutuskan 20 SKS paling banyak ya untuk saat ini tahap awal kemudian nanti ada mata kuliah yang kamu ambil level universitas yang selama ini juga berlaku makanya dihitung-hitung itu ada 13 sekian jadi nanti ada maksimal 20 SKS ya nah kemudian yang lain nanti kita belajar SKS itu apa sih gitu ya yang mungkin agak berbeda dengan kalian nah ini nih ya sekarang bebas buat kalian saya nulis 20 SKS silahkan kamu mau penelitian silahkan kamu mau jadi asisten guru kamu di sekolah ya itu bisa 3 bulan bahkan 1 semester kamu di sekolah ya kemudian kamu bisa magang bu saya maunya di perusahaan bu gak mau di sekolah silahkan ya saya bebaskan kamu mau jadi apa saja yang menurut kamu memang itu yang bisa yang ingin kamu lakukan gitu ya kemudian kamu bisa pertukaran pelajar ya saya yang sudah ada sekarang adalah kerjasama pertukaran pelajar dengan UTM Malaysia ya mereka welcome kalau kalian nanti punya kesempatan dan punya dananya karena Prodi kebetulan gak punya uangnya gitu ya saya mau kuliah di UTM berapa SKS silahkan jadi sudah ada peluang itu atau di Thailand itu ada KEMU TT ya King Mongkut University itu semua sudah ada MOU nya sebenarnya cuma nih saya dan dosen-dosen di sana tuh kebetulan itu teman saya lagi match nih mata kuliah apa yang bisa kamu ambil gitu tapi saat ini kami sudah melakukan student exchange sudah tiga tahun ya jadi insya Allah tahun 2021 ada nah sekarang online nanti saya tunjukkan gambarnya pesertanya ternyata tidak hanya dari Malaysia dan Thailand satu lagi student exchange nya dengan mahasiswa Villanova ya University Villanova itu di Amerika kemudian dan IPB dan IPB meminta tahun depan UNJ yang arrange gitu ya kita yang Prodi kita yang arrange jadi silahkan diikuti ada lagi namanya permata ya pertukaran pelajar Nusantara kamu bisa satu semester kuliahnya di UNJ satu semester kuliahnya di UPI ya nanti saya tinggal terima laporan berapa mata kuliah saya transfer lagi ke sistem di UNJ ya jadi tapi harus harus daftar dulu di siakat ya kamu kan udah tau siakat saya lupa pasti tadi mungkin kakak-kakaknya juga udah ini siakat ya jadi kamu daftar di siakat baru nilainya bisa saya masukkan karena saya harus terima laporan dari UPI misalnya gitu ya nah jadi ada pertukaran pelajar yang sifatnya memang kamu mata kuliahnya ngambil di sana atau ada pertukaran pelajar yang sifatnya komplementary jadi kamu bukan mata kuliah tapi sifatnya project based enrichment memperkaya kamu nah nanti ke depan yang sedang dipikirkan adalah ini dikonversi jadi SKS jadi kamu punya SKS atau bentuknya sertifikat yang bisa menjadi surat keterangan pendamping ijazah jadi nanti ada SKPI namanya satu lagi ada namanya itu ijazah kamu kemudian ada surat keterangan pendamping ijazah jadi luar biasa kerja keras yang harus dilakukan ya karena kan saya harus ngelobi-lobi misalnya lab school udah menyatakan oke kalau anak-anak mau di kita jadi asistensi mengajar lab school siap Nurul Fikri juga sudah over gitu jadi beberapa sekolah sudah approach saya approach kemudian sudah respon dengan baik bahwa kamu diperkenankan untuk menjadi asisten di sana jadi tinggal kamu mau mengambil kesempatan atau tidak nah nomor lima kamu bisa buat proyek kemanusiaan nanti sistemnya SKSnya berapa dan sebagainya ini yang sedang harus saya saya bangun termasuk nilainya gimana dosen pendampingnya siapa dan itu yang memang agak luar biasa membentuk membutuhkan detail yang harus saya pikirkan gitu untuk prosesnya kemudian KKN sudah ada di universitas silahkan kamu ikut ya kalau misalnya mau KKN kemudian kamu misalnya punya proyek independen saya mau buat proyek sendiri nanti kita lihat proyeknya bentuknya apakah penelitian ataukah proyek kegiatan lain misalnya kamu mengembangkan media apa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara bebas nah gimana kita aksesnya gitu kan kemudian yang terakhir adalah kegiatan usaha Bu Yuli saya misalnya mau bikin produk apa mau saya jual silahkan ya jadi ini adalah kemungkinan kamu bebas melakukan ini ketika semester 6 jadi ya tapi selama proses kamu kuliah kamu bisa mengambil mata kuliah apa yang dibutuhkan untuk bisa wira usaha mata kuliah apa yang mau kamu butuhkan untuk magang gitu jadi mulai sekarang sudah diprediksi apa yang mau kamu lakukan ya nah sekarang akhirnya karena kamu kuliahnya di pendidikan dan pendidikan kimia maka kamu harus paham pendidikan itu apa ya jadi kamu jadi guru kamu ada rahlon model kamu bayangkan profil guru kimia kamu begitulah kamu akan menjadi seorang pendidik gitu ya jadi bukan cuma mentransfer pengetahuan tapi mendidik tadi kemudian ada lagi sekarang pada prinsipnya TPEC ya nanti saya tunjukkan TPA, CK itu seperti apa dan harus ada standar internasional pada akhirnya nanti siapa tahu misalnya muhibah jadi guru di Australia berarti standar guru Australia kimia itu kayak apa ya gitu nah kamu juga harus belajar ilmu lagi ilmu kimia lagi kimia dosor kimia organik kimia fisik gitu kebetulan dulu saya kuliahnya sekolahnya saya di SMACBO ya sekolah analis kimia Bogor jadi saya dari SMA memang belajar kimia organik kimia fisik gitu jadi sudah seperti duplikat apa yang saya pelajari di UNG itu sebenarnya sama dengan apa yang saya pelajari di SMA karena memang sudah penjurusannya di SMA gitu oke kemudian ini ini namanya TPEC ya ini kamu nih jadi guru ya pertama kamu harus punya pengetahuan pedagogical knowledge harus tahu anak itu kalau anak yang bandel gimana ya nanganinnya oh anak ini nih susah benar belajarnya gimana ya nanganinnya gitu jadi jadi guru terus kira-kira metode yang menarik apa ya pakai demonstrasi pakai praktikum pakai media PPT pakai apa ya nah itu namanya pedagogical knowledge how to teach jadi kalau anak kimia murni kita bilang atau kimia non pendidikan belajarnya kimia tapi kalau anak kimia pendidikan belajarnya selain belajar kimia belajar juga how to teach jadi yang kuning ini namanya pedagogy nah kemudian kalau ada content knowledge kamu belajar kimia lagi kimia dasar gitu kinetika struktur atom ikatan gitu kamu belajar dulu sendiri nah teknologi kamu belajar nih teknologi ya nah ketika ada irisan ya misalnya gini teknologi sama pedagogy ya jadi gimana caranya gunain teknologi untuk membantu siswa belajar oh ternyata pakai youtube nih gitu atau pakai simulasi molekul nih oh pakai virtual lab nih laboratorium yang virtual gitu ya itu namanya yang pink ini tapi kalau misalnya kamu mau tahu kalau ngajar ikatan kimia teknologinya apa ya gitu ya ini ikatan kimia karakteristiknya abstrak pakai apa ya gitu nah ini namanya TCK technological content knowledge ya kalau yang ini pedagogical content knowledge gimana ya caranya supaya ikatan kimia mudah dipahami ya jadi ini namanya PCK ya jadi ini definisi nah yang kamu ternyata harus jadi apa ini yang hijau luar biasa kan jadi guru itu makanya kamu yang kurikulum itu adalah representasi ini kamu harus bisa teknologi milih teknologi yang baik seperti apa buat ngajar kamu harus paham konsepnya dengan baik ngajarnya pakai apa gitu oke ya nah sekarang kita pindah ke kurikulum cepat saja ya waktu saya berapa lama lagi 10 menit lagi ya oke terima kasih nah jadi ada namanya capaian pembelajaran visi akademik prodi ya tujuan nanti baca detailnya nanti ada lagi kamu ke depan mau jadi apa ada yang jadi guru kimia ini memang tujuan utama atau guru SD atau guru SMP yang ngajar sains ya kalau udah jadi guru sains SMP harus bisa fisika biologi dan sebagainya atau kamu misalnya jadi punya bimbel punya sekolah gitu ya punya mimpi punya sekolah silahkan atau kamu jadi pengelola laboratorium karena kamu punya skill itu atau kamu jadi peneliti pendidikan boleh atau kamu jadi wira usahawan salah ya one pakai one nah yang satu lagi yang profil yang sedang difikirkan adalah kamu pembuat pengembang media pembelajaran kimia jadinya fokus juga ke situ nah bentuk kegiatan ya bentuk kegiatan tadi 8 yang saya integrasikan juga di mata kuliah jadi visi akademik prodi karena dosen-dosennya biasanya penelitiannya aplikasi kemudian etnopedagogi belajar budaya kemudian sama SDGIS pembangunan berkelanjutan jadi visi akademi kita adalah pusat inovasi pembelajaran dan penelitian dalam pendidikan kimia berbasis teknologi informasi dan komunikasi ICT multi-culture dan SDGIS pembangunan berkelanjutan karena memang dosen-dosennya keahlian dan penelitiannya di arah ke situ oke ini struktur kurikulumnya ya nanti kamu kenal namanya MKU mata kuliah umum kenal lagi yang tadi saya sampaikan mata kuliah umum level universitas ada lagi namanya mata kuliah dasar kependidikan ini di universitas juga yang tadi pedagogical knowledge pedagogi knowledge atau mata kuliah penunjang ini ada kimianya kimia statistik juga penelitian nah mata kuliah pembelajaran itu pendidikan dicampur kimia makanya pahami grafik tadi kamu sudah tahu nih strukturnya seperti apa nah kemudian kalian bisa memilih mata kuliah kegiatan mereka belajar jadi bisa jadi asisten dihargai 6 SKS misalnya ya nanti kita nah ini yang lagi digodok nih prosesnya seperti apa nah tolong diingat 1 SKS itu berat ya jadi 1 SKS itu berat jadi kalau kalau baca permen dikbud nomor 49 ya jadi beban beban mahasiswa itu namanya satuan kredit semester 1 SKS itu adalah 160 menit kegiatan belajar per minggu jadi 160 menit itu terdiri dari 50 menit tatap muka jadi kalau misalnya kamu ngambil mata kuliah 3 SKS berarti dosennya ngajar selama 150 menit berarti 2 setengah jam nah itu ada 50 menit tugas struktur 60 menit tugas mandiri jadi ketika kamu mengambil 1 SKS kamu punya konsekuensi 50-50-60 ketemu dosennya 50 tapi itu bebannya 50 tugas struktur 60-nya tugas mandiri nah setiap mata kuliah ada mata kuliah yang 1 SKS kemudian 1 mata kuliah itu 16 kali pertemuan biasanya 16 kali pertemuan akhirnya kalau misalnya dihitung nih kalau yang praktikum beda lagi itu yang kelas kalau praktikum itu 160 menit per minggu nah bebannya tadi juga lebih berat makanya 1 SKS itu biasanya praktikum 1 SKS kok kuliahnya dari pagi sampai siang 2 SKS seharian nah itu karena bebannya besar kalau kamu lihat nih rangkumannya jadi nanti sebenarnya normalnya makanya dibilang beban normal belajar mahasiswa itu 18 SKS sampai 20 SKS makanya anak 3-1 biasanya disarankan 20 SKS dengan konsekuensi kaget kan baru transisi kemudian beban belajarnya seperti itu jadi kalau ada kakaknya yang ambil sampai 24 SKS berarti dia siap kalau di logika kan sih gak bisa tidak tidur kalau benar-benar belajarnya seperti itu kalian nih sarjana akan lulus kalau 144 SKS masa studi diberikan ada 4 disini ada 4 tahun 8 semester tapi kemarin ini yang merah sampai 5 tahun ini gitu ya jadi kayak angkatan 2013 sekarang kan berarti logikanya sudah 7 tahun ya jadi luar biasa tuh karena pandemik jadi dikasih dispensasi ya kemudian ini mata kuliahnya nanti kalian baca secara detail aja MKU tuh kayak agama Pancasila Bahasa Indonesia Bahasa Inggris MKDK tuh yang sendirian di Universitas Landasan Ilmu Pendidikan ini 4-2 SKS ya teori belajar pembelajaran profesi mata kuliah universitas big data dan coding karena masa depan dan olimpism ya kamu belajar itu satu SKS tuh olimpism kemudian kamu ada mata kuliah keahlian penunjang sains kimia dasar mata kuliah kamu besok untuk kamu kami hilangkan kalkulus kami langsung ambil diprodi namanya matematika kimia jadi kimia dasar satu kimia dasar dua biologi umum fisika dasar dari dosen biologi dan fisika matematika kimia dari kita ada lagi kimia fisik nanti kamu belajar misalnya di semester berapa jadi ini ada urutannya nanti saya berikan chart ininya praktikum tuh satu SKS praktikum satu SKS karena online nanti siap-siap praktikumnya kondisinya online jadi mau tidak mau analisis video mungkin ada yang harus melakukan sesuatu di rumah ini ada analitik ini mata kuliahnya ada yang tiga SKS kalau lihat mata kuliah ada dua SKS praktikum berarti kamu siap-siap praktikum seharian satu hari itu praktikum kimia organik ini kami ubah ini kurikulum baru jadi 4 SKS kemudian ini juga biokimia nah ini yang wajib yang hitam ini semua yang wajib kalau misalnya penelitian publikasi ini kepustakaan juga pilihan seharusnya dimerahkan ada metodologi ada statistik ada SPS nah skripsi jadi kamu akan lulus setelah menyelesaikan skripsi ada lagi pengetahuan lab ada juga kimia lingkungan yang merah adalah pilihan boleh ambil boleh enggak nah ini mata kuliah pembelajarannya yang wajib ini sebagian besar saya yang ampu metodologi pembelajaran telah kurikulum nah ini saya pecah dulu kakak kelasnya enggak kayak gini ini saya pecah lagi jadi yang telah kurikulum 4 SKS perencanaan pengelolaan saya pecah lagi jadi 2 SKS dan 3 SKS jadi ini mata kuliah pendidikannya ini langsung kita belajar bagaimana mengintegrasikan dalam kimia kemudian mata kuliah pilihan ini banyak cuma saya masukkan ini saja ya nanoscience kimia polimer kamu boleh pilih kemudian boleh ambil boleh tidak ya intinya gimana caranya lulus 4 tahun 144 SKS minimal ya kalau mau nambah ya berarti kamu mau belajar lagi ya kemudian ini mata kuliah pilihan pendidikan miskonsepsi lingkungan pembelajaran pengembangan instrumen ICT dalam pembelajaran ya ini kegiatan yang tadi sudah kita bahas ini yang sudah akan kami lakukan ya jadi kamu akan kuliah secara online bisa di kelas dan laboratorium ya video tadi tolong pikirkan beban SKS kalau nanti tingkat 2 tingkat 3 akan terasa ya kira-kira kamu sanggupnya ngambil berapa kegiatan mahasiswa banyak saya dulu waktu mahasiswa aktif di mana-mana jadi silahkan kamu manfaatkan BEM UKM UKM ya jadi mau masuk yang apa namanya rohani mau pengembangan kompetensi silahkan kamu juga punya banyak peluang kompetisi silahkan diambil Prodi juga ada seminar workshop kita punya bahasan di luar kimia namanya angkringan ya atau student exchange pertukaran mahasiswa intinya saya mau menyampaikan masa pandemik ini luar biasa ya darurat jadi gak normal belajarnya dari rumah emosi kamu juga jadi gak kekontrol karena biasanya punya kedekatan dengan dosen ataupun dengan teman-teman seangkatan sekarang enggak gimana caranya kamu jadi dekat dengan angkatan kamu sendiri teman sekelas kamu pikirkan caranya dan kemudian learningnya jadi sangat fleksibel jadi dicoret-coret jadi intinya adalah kenali kekuatan kamu kamu kuliah untuk apa tetapkan tujuannya atur strategi gimana caranya kamu belajar tetap semangat berdoa dan jalin networking sebanyak-banyaknya jadi kalau mau keluar Prodi ikut aktivitas apa kenal kakak kelasnya itu adalah benefit yang akan bisa ditukar dengan apapun silaturahim kalau misalnya bahasa kita cuma intinya adalah ke depan ketika kamu lulus enggak punya networking IPK 4 enggak kepake IPK setinggi-setingginya kamu enggak punya keterampilan enggak punya apa itu tidak akan berdampak apa-apa jadi silahkan manfaatkan masa pandemi mau hobi mau nulis mau seminar online mau aktivitas volunteer semakin bebas kamu bisa kuliah satu hari cuma satu mata kuliah setelahnya kan banyak waktunya bisa satu hari bisa dua mata kuliah sisanya masih ada juga waktunya ini contoh student exchange ini waktu itu ke Malaysia dan ke Thailand jadi ketemu dosen mahasiswa beda negara jadi kalau dulu saya bawa mahasiswa sampai pindah-pindah negara ini cuma karena online sekarang semuanya serba online nah ini yang tahun ini jadi ini kakak kelas kamu nah ini partisipannya ada yang dari Nigeria sama Bangladesh jadi kita mengerjakan proyek di sini kemudian ini short course yang dengan IPB dan Amerika jadi kita sudah mulai juga brainstorming tentang programnya kemudian ini angkringan yang belum lagi kita kerjakan karena pekerjaannya luar biasa ini lagi loaded jadi kita mengundang orang-orang yang mau sharing kemudian ini temu alumni ada temu mahasiswa kalian ketemu saya kemudian ada dosen pensiun kemarin kemudian ada seminar-seminar nanti ada stadium general buat kalian kemudian ada dosen asing yang suka saya undang biasanya sebenarnya ini dosen-dosen saya kadang atau teman yang saya kenal biasanya mereka ngisi tanpa dibayar juga gak apa-apa nah kemudian ini juga kemarin nih terakhir 13 tentang bagaimana mengajar jadi toolsnya diberikan kemudian ini juga biasanya stadium general untuk kamu nanti bisa mudah-mudahan kita melakukan lagi atau seminar kita punya seminar nasional itu saja pada intinya adalah kamu adalah mahasiswa hanya kurang lebih 2% dari total mahasiswa di orang di seluruh Indonesia gitu itu kesempatan luar biasa tetap semangat dengan segala keterbatasan bisa menjadi mahasiswa adalah peluang jadi silahkan kembangkan keterampilan belajar adaptasi yang baik kemudian prestasi setiap orang punya prestasi di bidang masing-masing dan mandiri akan diuji jadi tolong sekarang belajar untuk mandiri menentukan bagaimana belajar dan mencapai semua kompetensi ingat kamu adalah calon guru kimia sekalipun nanti ketika lulus mungkin tidak jadi guru kimia proses 4 tahun yang akan kamu lalui adalah proses membentuk kamu jadi guru pendidik jadi guru kimia atau pendidik nah masa pandemi tolong diatur motivasinya emosinya jangan sampai sakit dan tolong diatur juga manajemen waktu dan belajarnya oke itu saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ada pertanyaan silakan ini saya taunya ada pertanyaan gimana nih apa aktifa moderatornya ya bu ini mahasiswanya ada pertanyaan atau enggak untuk waktunya sudah habis bu mohon maaf oh sudah habis kok jam saya jam 9 oke ya jadi silakan nanti kalau slide-nya akan saya berikan kepada panitia yang update kemudian kalau misalnya ada pertanyaan atau apa ada kontak saya silakan di whatsapp untuk mulai perkuliahan dan sebagainya pasti akan apa namanya akan terkait juga dengan saya ataupun dosen-dosen yang lain jadi diingat-ingat besok mungkin komunikasi kamu pertama adalah ke dosen dengan melalui whatsapp jadi mungkin tolong di apa namanya diingat bagaimana misalnya menyampaikan perkenalan kepada dosen kemudian ditanyakan perkuliahan dengan dosen-dosen seperti apa untuk awalnya oke itu saja terima kasih semuanya sehat-sehat sampai bertemu lagi gitu ya di acara perkenalan dosen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi terima kasih oke baik bagaimana teman-teman nih materinya keren banget ya semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yudu tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman yang tadi sudah seperti matakuliah jenis-jenis matakuliah maupun hal-hal yang memang harus siapkan oleh teman-teman masuk di kini dari 2020 semoga teman-teman bisa menyimak dengan memahami betul terhadap materi yang tadi terima kasih juga kepada aktifa sebagai moderator yang telah memandu jalan materi terima kasih juga kepada Ibu Yudu atas ketersediaan waktunya terima kasih banyak sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua amin terima kasih oke baik mungkin ya Ibu sama-sama oke baik teman-teman sekalian mungkin akan saya peringatkan terlebih dahulu untuk teman-teman pendidikan kimia 2020 silakan untuk presensi terlebih dahulu ya dengan mengirimkan kata hadir di room chat zoom gitu dan untuk waktu presensinya yaitu sampai pukul 9.38 dengan selama waktu 10 menit silakan teman-teman bisa presensi terlebih dahulu supaya kita menunggu teman-teman dari rumpun kimia dari kimia terima kasih oke saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua silakan untuk presensi terlebih dahulu ya untuk teman-teman pendidikan kimia 2020 selamat menikmati selamat menikmati oke saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman pendidikan kimia 2020 silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu sembari menunggu teman-teman dari produk kimia 2020 silakan untuk presensi terlebih dahulu presensinya hingga pukul 9.38 ya teman-teman jadi jangan sampai lupa presensi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati emang yang ini gak murni emang kimia gak ada yang murni imitasi yang satu kuningan yang satu kuningan yang satu emas ini ada suara yang masuk ya tuh suaranya Pak Muhadi kali bukanlah suaranya Dr. Cia tuh kan kerennya gak mana Pak Sukroko pakai kasih dosen ya sudah hadir Saya sudah hadir ya Bu Erda Bu Erda Banyak lemarinya Bu Erda mau dijual Buka dulu Masih Pak dosen kode Pak dosen Pak dosen kode Pak dosen Pak dosen 03 Kode Pak dosen 03 Udah Dosen 03 Jangan manggil nama Jangan manggil nama Dosen 01 Iya itu 01 Belum dirubah kok Prof Erda itu belum dirubah Prof Erda Jangan berubah beneran Pak Ya sip Mantap Baik Pak ya mungkin Saya mulai aja Tapi sebelum saya mulai mungkin Perkenalan terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Mereka Saya disini selaku MC Dan saya bersama Tiara Fahriza Selaku MC juga Dan untuk Selanjutnya Yaitu sesi pengenalan dosen Mungkin akan saya serahkan Kepada Bapak Oke terima kasih Mana nih teman hostnya satu lagi Halo Desen 21 Halo Halo Desen 21 Desen 21 Memang semangat sekali ya Wah iya dong Ayo kita sapa dulu Mahasiswa baru-mahasiswa baru kita Ya Oke Mungkin di anviin ini dulu deh Apa spotnya Spotlight Spotlight Wait a minute Oke Oke Sudah ya Sudah Oke Siapa yang kelihatan di layar sekarang Panhan lagi merem Dosen 0 berapa itu ya Mana nih dosen 21 tidak terlihat Sudah Dosen 21 sudah terlihat Dosen 21 sudah terlihat Mabahnya mana Mabahnya Mabahnya Dosen Aku udah Masih sobarunya Dada-dada Mana Tangan Halo Han Ibu tuh Gantiin Han Han Siap Nama Ibu Ceria banget ya Ganti sendiri Ganti sendiri Ganti sendiri Gimana caranya Tinggal diganti ya Iya Tolong mahasiswa Ganti ada mahasiswa bu yang ganti Tolong mahasiswa ya Tolong mahasiswa Sip Kalau nanti Panitia bantu ya Nanti Panitia bu Tenang aja Tenang Panitia Siap Ini kita sambil menunggu Bahan ya James Bandang APD ya Kodenya ya Mabah ya APD Panitia pak Keren Keren Kalau ACX ACX Acara Seksi acara Seksi acara Oh Mabahnya belum masuk Menunggu Ini masih menunggu Mabahnya 200 Mabahnya masuk jam berapa Mabahnya sudah banyak Mabahnya sudah banyak Ini ibu udah ada 200 Sudah ada 200 Oh masih di ruang tunggu Udah Udah masuk Kalau yang Mabah tidak pakai kode ya Pakai angka Mereka ada kode kelompok Ada kode kelompok 10 berarti kode 10 Mungkin biar terlihat sebentar Mabahnya ini di set galeri kali Iya Coba sambil dada-dada ya Wajah-wajah Mana masih sobat-hasiswa baru Dada-dada dulu dong Halo Pakai galeri Pakai galeri dong MC-nya MC-nya jangan dulu Ditahan halo Ya MC-nya Keklihatan Saya lihat Lauzer Apa lagi Arini Indika Iklimah Oke Galeri dulu Galeri dulu Dosanku 21 Dibuat galeri dulu Jangan Kelima dulu Bukannya udah lulus Cukup ya Saya yakin tangannya pegel itu Ada lagi ya namanya Itu Banyak yang sama Nabila Eka Nama-nama Masiswa pendidikan kimia Emang begitu Jadi terseleksi Berdasarkan nama Ternyata Satu-dua Ini kayaknya aturan zoomnya belum diset Jadi belum bisa ngikutin host Tampilannya Tampilannya masih ini Belum galeri tampilannya Di saya ya Suara saya terdengaran gak? Dengaran Saya juga sama Yang terlihat Yang terlihat Sekarang yang terlihat Dosen Sepertinya sudah Ibu dosen 21 Sepertinya sudah masuk Kita Tunggu kita lihat Bapak dosen Bapak ibu dosen dulu ya Yang sudah masuk Dosen 22 Sudah banyak Bapak ibu dosennya Sudah Sudah sampai 25 nih Dosen 25 sudah masuk Iya Soalnya aturan ini Dia di zoom ini Belum gak bisa By order nih Urutannya Oke Quiznya dosen untuk quiz Sudah masuk semua nih Kayaknya Sudah Bisa dimulai Silahkan Ibu dosen 21 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masih-masih baru Dan panitia juga ya Yang sudah hadir Pada kesempatan pagi hari ini Saya Perkenalkan Perkenalkan dulu ya Ibu dosen 21 Perkenalkan saya Hanhan Dianhar Pembina BEM Dari program studi kimia Beserta Ibu Ella Dari mana Ibu? Saya dari Araw Mangun Saya dari pendidikan kimia Ya Dari pembina BEM pendidikan kimia Akan Memandu Kegiatan Perkenalan dosen Pada pagi hari ini Semoga Teman-teman Teman-teman mahasiswa baru ini Bisa mengenal dosen Dan Menyanyi semua dosennya Sunyalnya ini ya Ya Oke Bisa ditampilkan Ibu Ella Ininya apa Slide-nya Ya Karena sudah serius-serius ya Mungkin kali ini kita akan agak Bersenang-senang ya Kita akan ada quiz disini Nanti Mahasiswa Bisa menebak Dosen Dan juga Apa namanya Nanti akan ada Akan ada Hadiah Ya Hadiah menarik Apa itu Pak Anhan? Hadiahnya berupa Apa namanya Voucher 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 apa tuh? Voucher 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 Oke Untuk Pemanasan Pak Anhan Ada yang Saya sharing Saya sharing Pak Anhan Malam Sudah Sudah Nonton Sudah Sudah Nonton Video Profil Atau Mahasiswa Bisa Tolong Cek Nanti Yang Mabanya Bisa Rise Hand Yang Bisa Jawab Kemudian Di Spotlight Oke Jadi Tadi malam Semuanya Sudah Nonton Tentang Video Profil Dosen-dosen Di Rumpun Kimia Nah Jadi Dosen Rumpun Kimia Ini Banyak Yang Menuduki Prosesi Strategis Unj Jadi Menjabat Di Banyak Kantor Di Kampus Ada Yang Di Dekanat Ada Yang Di Badan Usaha UNJ Banyak Tentang 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 Resen Siapa Ini Ada Ada Hadiahnya Loh Oh Ada Resen F Haysha Ini Mabah kan Di Spotlight Bisa Aduh Susah Oh Ini Spotlight Oke Oke Ya Silahkan Siapa Ya Dari mana Asal Sekolahnya Silahkan Diperkenalkan Dulu Nama Haysha Imanda Nabila Maisa Dari SMA Negeri Satu Majenang Kodikimia Satu kampung Sama Bu Maria Majenang Majenang Jauh ya Sekarang lagi di mana nih Lagi di Rauh Mangun Di Majenang Udah sampai Rauh Mangun Udah sampai Rauh Mangun Cepat banget Rangga Daisha Bisa jawab Siapa ini Kok gak ketemu saya Di Rauh Mangun Halo Akademik ya Pak Bu Mani Sama Siapa Siapa Bumani Dosen 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 Bukannya Jawabannya gimana Pak Dosen Eh Ada dosen yang Bagaimana namanya Tuhan Batal ya Batal ya Batal Aisyah Salah ya Gak apa-apa Nanti coba lagi ya Anda belum beruntung Anda belum beruntung Next line Bu Ella Next line Siapa tahu Perlu klub ya Masih ada Desen yang belum ada Namanya tuh Siap Desen ada yang belum ada Namanya Ya Bu Nanti Panitia yang urus Terima kasih Kita lanjut Ini dia fotonya Kira-kira siapa Ini clue kedua Rice hand tadi Siapa lagi yang Udah rehan Kayaknya banyak Siapa lagi Itu Ada Ruhul Oh siap Ruhul Eka dulu Ruhul dulu Ruhul Ruhul Siap Namanya Pak Profesor Dokter Mukti Yang lengkap Profesor Dokter Mukti Yang lengkap Mantap Betul 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 Good Good Selarnya Kurang Dicatat ya Ruhul Ruhul Alfa Aflat Nur Aini Selamat ya Mendapatkan pulsa Atau uang elektronik Sebesar 50 juta Salah ya 50 ribu 50 ribu Nanti Tolong Marita Dicatat Nomor dan Nomor HP-nya ya Terima kasih Ruhul Sayang Bu Mukti Belum Tolong Dianpin Bu Mukti Belum Masuk Enggak 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 Paralel Masuk Bu Mukti Masih Monaf Jadi ini Bu Mukti Yang tengah ya Selanjutnya Yang tengah ya Jadi ini Beliau Berkantor Di lantai 6 Selanjutnya ya Oke Siap Sosok Ini Ada yang bisa jawab Mana Belum keluar Gambarnya Belum keluar Belum bisa Berarti perlu Kelu Bu Ella Perlu Kelu Ini Nah Jadi ini Ibu 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 Dari Program Studi Kimia Nah Program Studi Kimia Ada yang bisa Menjawab Silahkan Ini udah saya buka Kelu Nah Ibu ini Mengajar Kimia Polimer Sudah ada Wow Sudah ada Dan Daniel Oke Padahal baru dua clue ya Bu Ella Keren Dia Selanjutnya Dia jawab nih Dia jawab Pak Hanhan dia jawab Ibu 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 Salah 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 Pus up Pus up Pus up Terima kasih Daniel Hidup ini emang harus mencoba Daniel Enggak apa-apa Emang nih Daniel Kenalnya Bu Vera Kamu dari Kimia ya Pendidikan Dari Kimia ya Iya bener Daniel 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 Eh Daniel tuh Kalau dimomong Sama ibunya dulu Waktu kecil Ibunya ngomong Anakku Daniel Anakku Daniel Soalnya Nama-masanya juga Fera Eh Nah Nama lo Ngeri Wah ini ada fans nih Bahaya nih Udah mulai ya Udah bibit-bibit Oke kita lanjut Kuluh selanjutnya Pak Han Ya Kuluh selanjutnya Selanjutnya ya Silahkan Yang mau raise hand Nah Mohamad Atorik Atorik ya Silahkan Ya Pak Menurut saya Bu Yusi Bu Yusi Bu Yusi Bu Yusi Bener gak Terlalu tua Terlalu tua Terlalu tua 50 juta nya Disimpan lagi Pan Han Gimana nih Disimpan lagi Disimpan lagi ya Aduh Cepat Ada orang yang Resen Gimana nih Lima Gimana nih Dosennya Susah ditebak Ternyata Apa Siapa Ini Siapa Ada 6 Raja Ini Cuka aja Gak Ketebak juga Ini Rizky Baru betul 30% Tadi Udah cowok Baru Yusi Baru Yusi Pan Han Sekarang cewek Siti Humayro Oh Siti Humayro Oke Maaf ya Rizky Kita Siti Humayro Dulu Silahkan Siti Humayro Tampil mungkin Ibu Irma Ratna ini udah ya ini kita mau jawab itu ada yang mau jawab 50 juta kalau masih ada boleh silahkan yang mana ya siapa namanya Cikgu tunggu di spotlight dulu ah Cikgu mana nggak muncul mana kok nggak ada Cikgu siapa Cikgu 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 yang Daniel tolong lower hand ya udah enggak ada Cika ini enggak Oh di kimia Ibu iya dosennya siapannya oke oke mana Cika Cukgu bersuara lagi oh ini di bawah nah temu Cikgu 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 lihat video kemarin video kemarin yang mirip-mirip gimana oke dah silahkan Cika ibu dokter Yusmaniyar MS Ibu Yusmaniyar ada Yusmaniyar 100 buat Cika enggak 50 ya 50.000 anak-anak suaranya nah mantap mana bukanya nah mirip enggak Bu mirip enggak tunggu saya buka dulu ya jika saya tidak di spotlight dulu nah Bu Yusmaniyar itu ada nah kita buka dulu ya foto yang aslinya nah udah ketawa nih teman-teman orangnya enggak yang kelihatan hidungnya doang nah kan mirip kan mirip enggak mirip enggak pakai muskarius ya sihat ya lagi perawatan oh iya Bu oke benar ya Panitia tolong dicatat Cika oke sekarang gimana Panhan mau tebak lagi atau gimana penampilan dulu ya penampilan dosen dulu ya siap oke kita penampilan dosen dulu ya yang pertama itu adalah Ibu Triti Atma Hadinugrahaningsih kita persilahkan apa ini Ibu Triti Atma baik tampil apa ya enaknya itu yang terlihat fotonya Ujusmaniyar ya udah ya udah udah di unspotlight oke udah di ganti baik sudah saya ya saya akan membacakan pantun untuk nanda nanda mahasiswa baru oke silahkan Bu oke Bu Ella yang kemarin tetap buat Bu Ella enggak buat Ibu aja baik saya bacakan dulu ya beli aluminium di harum kimia Assalamualaikum mahasiswa baru mana tepuk tangannya waalaikumsalam oke saya teruskan ini ini dari busul ini sebetulnya ketupat padang enaknya dimakan di bawah pohon warung ditempi jalan selamat datang kami ucapkan pada mahasiswa baru yang membanggakan kami semua bangga ya Bu ya sama mahasiswa baru kita selamat anda telah terpilih mahasiswanya bangga kan masuk kimia iya anda telah terpilih untuk bisa menjadi mahasiswa di UNJ mantap terus saya lanjutkan pantunya satu lagi ada berapa lagi Bu satu lagi ya Bu satu lagi oke tidak rugi kuliah di UNJ dosenya keren dan baik hati oke mantap mantap jadi terima kasih Bu Nunu kita beri aplaus untuk Ibu Triti Atma ya oke oh iya bener salam teri bro jadi Ibu Triti Atma ini mengampu mata kuliah-mata kuliah kelompok kimia analitik ya ya betul oke kita lanjut kita lanjut ya selanjutnya ada mahasiswa ada mahasiswa yang mau unjuk kebolehan juga Bapak Ibu teman-teman semua mungkin disini ada yang belum tahu ya bahwa teman-temannya ini punya kebolehan yang mungkin terpendam sekarang yang pertama saya persiapkan kepada perwakilan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia silahkan Prodi Pendidikan Kimia ada yang mau pantun stand up atau main biola Atau mungkin Panitia bisa membantu untuk menampilkan videonya memang ada videonya ada atau ke Kimia dulu kalau misalnya tidak ada oke kalau Kimia ada Bu siapa itu saya Ulia Ulia mahasiswa baru Pendidikan Kimia tahun 2020 mantap oke halo Ulia silahkan Ulia mau unjuk kebolehan apa jadi disini saya bersama dua teman saya ingin menjadi perwakilan dari Prodi kami untuk pidato tiga bahasa Pak oke pidato berapa jam nih pidato enggak 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 lama kok Bu soalnya ini kolek gitu jadi pembukaan penutupan sama isinya cuma beda bareng tapi beda bahasa misalnya pembukaannya bisa oke silahkan apa mantap bahasanya bahasa mantap ya ya tebak Pak nanti Bapak ini tebak ya Pak Apriza tebak ini bahasa apa ini dapat bahasa hati ya silahkan dan teman-teman bahasa Indonesia bahasa Arab sama bahasa Inggris oke sip silahkan ini calon-calon ikut kegiatannya Bu Yuli yang tadi ya apa deh internasional ya ya yuk silahkan kuliah dan siapa dua orang lagi saya saya oke adis ayo saya silahkan tampil saya saya silahkan ya silahkan yang terhormat yang terhormat dan yang saya banggakan teman-teman perjalanan pendidikan kimia dan kimia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saanian solatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad allahu alaihi wa sallam allabi kud akhrajan nasa minat zilumati ilan mur i would like to thank you very much to master of ceremony that has given me time to deliver my speech here we would like to deliver our speech under the title the superiority of faith in science kud marrabina ma'adaykatil fikrati wal ma'arifati wal la tanmu illa bi'ilmil hadim jadi ketika runtuhnya suatu peradaban maka runtuh pula kehidupan manusia kemuliaan manusia dapat dintupkan dari banyaknya ilmu dan amal karena itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas segala-galanya seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam firman ini Allah tidak hanya menyebutkan orang-orang yang berilmu tetapi juga orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dear brothers come on my brother compete to pursue science with neither our power like has been decreed by our prophet utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi personal science begin from mother cares until to muslim grave this hadith has showed clearly and knowledge in life it will not reach perfection of person that not have science and knowledge remember even science is like sword if you don't break off it so it will break off you and science is not all also as expensive of price it to compete with gold sekian pidato dari kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya syukron jazilan ala ihtimamikum thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wabarakatuh wabarakatuh bagus banget ya bagus sekali nih apa namanya keren 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 mudah-mudahan nanti masya Allah nanti ada yang ya ada nanti ada yang bisa bahas lain juga bergabung ya dengan klub tadi ya ibu ibu Ulya dan ibu Siti nanti ya ada nama ya terima kasih ada ini ada grupnya ada namanya tidak tadi Ulya dan Siti saya mau nambahin dong silahkan bapak dosen nomor berapa nih bahasa Sunda tapi oke bapak dosen 18 bapak dosen 18 ya bahasa Sunda udah gak gak jadi dan diterima bahasa dalam negeri Pak Budi sebut gak jadi lah kuisnya Pak Budi gagal Pak Ridha oke kuis lagi Pak Arhan satu sebelum kita ke kimia satu lagi ya kimia disiapkan ya sebelum kita tampilkan mahasiswa kimia ya yuk kuis lagi ya siap-siap yang lain ya siap-siap nih siapa cepat panitia tolong lihat yang raise hand duluan dan tolong berbicara ya siapa yang duluan gitu karena kita gak bisa lihat dibantu ya kami dibantu ya eps salah oke salah banyak ya ibu ya ini udah bisa nah sosok ini siapa ya ada yang raise hand belum oke kita lanjut ya klub kedua ini adalah sosok bapak yang nah ini kira-kira bapak-bapak ya udah kelihatan ya kelihatan nih bapak-bapak ya oke belum ya belum ada yang raise hand belum ada yang raise hand satu kali lagi bu Hela oke siapa ada yang bisa ada belum ada lagi yang raise hand belum ada lagi ya ini wajahnya belum terlihat soalnya bapaknya nah ini ini coba ayo silahkan ada yang raise hand bapak-ibu dosen jangan raise hand ya ada belum ada yang raise hand ya mungkin bu ya waduh belum ada yang raise hand nih ternyata oh udah ada udah ada udah ada oke mana-mana oh ini nih ada nih ramadhani riparo udah dua nih oke udah ya silahkan kayak ramadhani duluan ya oke silahkan ramadhani bapak dokter setia budi bapak dokter beliau emang sangat ceria sangat ceria pas setia budi itu ya orang senyumnya pak budi kayak gitu tapi beda sebab bapak budi gak pake pas setia budi gak pake kacamata gak pake kacamata tapi sama-sama keturunan ini pak jajaran kerajaan pak jajaran jadi masih terbukti nah ini pak teriangat ya musuhnya kenarok tuh mau coba lagi yang kedua siapa yang raise hand paditia kayaknya cewek ya Anissa bu Anissa bu Anissa ya oke silahkan Anissa Anissa ini lebih lebih ceria lagi dari pak budi lebih ceria lagi dari pak budi pak sebuah kayak kecapata sebaik dosen yang merasa wajahnya mirip di spotlight aduh gimana itu dosen 18 liminho yang lain dosen berapa dosen 20 yang ini mirip ya oke mohon maaf ya satu lagi ya terakhir nih kali ya pak abis kalau kita ganti kayaknya siapa nih Ananda bukan paditia gimana tadi Siti Humayra Siti Humayra tapi belum jawab Siti Humayra belum jawab ya siapa ini bapak dokter Afrizal MSI woy Afrizal ini Pak Afrizal itu yang ini oke baik saya tambahin adianya kalau gitu iya tambahin adianya panitia ini ini Pak Afrizal nih udah udah kali ya udah kali ya udah tiga sudah deket Pak Anhan sama-sama kimia fisik sudah deket oh iya klunya kimia fisik gue la oh iya udah udah habis semua udah disebut kimia fisik coba-coba lagi coba terakhir ya terakhir ya terakhir siapa yang ini Azizah Zokmawati bu dibuka dulu dong gambarnya dibuka dulu gue la ditambah lagi ya klunya iya iya buka lagi nah ini silahkan Azizah yang masih menurut saya itu dokter Ahmad Ridwan MSI waduh beter gak nih Pak Ridwan ada Pak Ridwan gak ada Pak Ridwan ya betul nah nanti adanya dari Pak Ridwan ya kita udah defisit iya khusus itu gak boleh dari kita gak boleh dari Prodi itu mah iya bener itu kan ada visi Pak dari saku pribadi ya mas Ridwan suaranya mana oh Pak Ridwan kumisnya udah hilang beda dong Betisa tidak dong iya panitia terang dicatat Azizah ya terima kasih Azizah Azizah dibingung nih kok beda terima kasih oke oke udah Pak Hanhan kita lanjut ke mahasiswa kimia kita lanjut ke penampilan Prodi Kimia oke silahkan mahasiswa Prodi Kimia untuk menampilkan kebolehannya siap siap oke mohon dibantu teman-teman panitia saya ingin dari sini Pak ya silahkan jangan lama-lama ya terima kasih sebentar terima kasih Nah pertanyaannya ini namanya siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Ini piring ya? Tari apa? Nah tebak, tebak tari. Tari piring. Tapi enggak ada piring ya? Coba di spotlight yang menari tadi. Silahkan. Nah Rizka, silahkan nyalakan videonya Rizka. Nyalakan video, nyalakan mikrofonnya, maaf. Ini nyalakan mikrofon dia nyari di sini mikrofonnya gimana? Nah, benar. Pakai mikrofon beneran ya. Hai Rizka, Rizka dari Prodikimia ya? Golis nih, Golis. Iya, Bu, dari Prodikimia. Dari mana, Rizka? Asalnya dari Garut, tapi sekarang tinggal di Bekasi. Wah Garut, Ben. Pertanyaannya ada dosen dari Garut, sebutkan nama dosen tersebut. Terima kasih, Rizka. Terima kasih, Rizka. Tari apa, Rizka? Tadi tari kreasi, Bu. Tari kreasi. Iya. Itu tari Nyilorokidul. Bukan, Pak. Terima kasih, Rizka. Nanti bisa. Iya, sama-sama. Kita salurkan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kita punya bibit-bibit ini ya, penasarian tradisional lagi nih, Bu Ewa. Nanti bisa saya ngelatihan. Ya, mantap nih Pak dosen 03 ini nih. Ada yang bisa tebak nggak Pak dosen 03 ini siapa? Pak dosen 03 ini terlihat. Hadianya dari dosen 03 tuh. Iya, ade dari dosen 03 ya. Udah silahkan. Masih, siapa? Rise hand, satu, dua, tiga, rise hand. Cepet-cepetan, cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Kemarin kan doang ngisi. Iya. Paling ngetop itu, paling ngetop. Ayo. Nggak ada yang rise hand? Ada, Pak. Sudah, Pak Aisyah. Banyak banget yang rise hand, Pak. Pak Aisyah. Pak Aisyah. Ya udah dijawab, Pak. Di mana, Pak? Di pari. Pertanyaannya adalah bukan itu, Bu Ella. Oh iya, benar. Pertanyaannya bukan itu ya. Udah tau kan namanya siapa, Aisyah? Tapi tentang dosen 03 ini. Ya, silahkan. Aisyah ya. Aduh, Aisyah. Mic-nya tolong dinyalakan. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya tentang dosen 03 ya. dosen 03 ini mengampu mata kuliah apa? Nah, itu. Ayo. Di video ada ya? Ya, dua aja. Dua aja. Dua. Minimal dua. Dia screenshot video, nih. Nggak apa-apa. Kenapa nonton videonya? Lela. Ya. Kayaknya lagi nonton video dulu. Nonton video dulu, nih. Kayaknya. Masa ya videonya, tuh. Bener. Menit keberapa, ya? Menit keberapa, ya? Menit keberapa, ya? Ayo, menit keberapa, ya? Semester satu, udah. Waktunya habis. Ya, Aisyah. Dari S1 Kimia Ikib Jakarta. Eh, bukan itu pertanyaannya gimana sih? Ganti-ganti orang. Ganti orang. Ganti orang. Ganti orang. Ganti. Maaf, ya? Aisyah. Ganti. Batal, batal. Ganti. Batal, batal, ganti. Tuh lagi ngitung dompet, Wulia. Harini, Wulia. Harini, Wulia. Oke, Harini. Good. Silahkan Harini, Nyalakan. Harini, Harini. Nanti ya. Yang bisa dikasih pulsa ke saya. Silahkan, Harini. Harini Zumarni. Bukan ya? Eh, Harini. Gimana, Harini? Namanya sama ya? Siapa yang tadi ya? Lewat. Laku, Mak. Kenapa? Apa? Coba, satu, dua, tiga jawab. Ya, gugur. Ya, lama banget. Gugur, ya gugur. Satu lagi, terakhir nih. Anissa ya? Anissa ya? Batal, batal. Iya. Anissa ya? Kimia anorganik, Bu. Satu lagi apa, Ania? Beratus. Anissa, kimia anorganik katanya. Kimia anorganik, satu lagi apa? Ngejar semester satu. Satu lagi apa? Lu nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak apa ya? Yaudah, nanti. Panitnya telah catat ya, nama Anissa ya. Satu lagi, kimia dasar ya. Iya, Anissa. Anissa dia, nanti dapat hadiah dari Pak Sukro ya. Pulsa 50 juta. Namanya Bapak Doktor Sukro Mohab ya. Doktor Sukro Mohab MSI ya. Oke, udah. Apalagi Pak Hanan, karena tadi kita berbicara tentang Pak Sukro ya. Kita mau hal-hal berkaitan dengan Pak Sukro. Pak Sukro ini udah mengeluarkan album kompilasi ya. Ya bener, nanti dapat hadiah lagi. Jadi mungkin mahasiswa di sini, Panitia juga belum tahu bahwa Pak Sukro ini mengeluarkan album kompilasi. Nah, ini adalah salah satunya akan kita sakit. Oke, siap. Kita sampilkan lagu ciptaan Pak Sukro ya. Tinggalnya dari Pak Sukro ya. Betul. Eh, siapakah sosok ini? Salah ya. Sudah lewat ya ini ya, sudah lewat. Nip, pertanyaannya apa judul lagu ini? Nggak tahu ya. Sudah, semua dibikin pertanyaan. Semua dibikin pertanyaan. Ya, bagaimana Pak Sukro? Mau nyanyi? Next, next. Oke, nyanyi. Boleh, boleh. Gimbalin ya. Dari sini atau dari sini atau dari situ? Dari sini. Dari sini. Nah, itu. Eh, tunggu-tunggu. Ulangi. Belum-belum. Suaranya belum muncul. Ulangi ya, Pak. Maaf-maaf. Suaranya belum saya klik tadi. Cek suara dulu, Pak. Halo. Tes-tes. Cia, geran. Dengaran nggak? Belum suaranya. Nih. Dengaran, Pak. Ya, dengeran. Oke. Perlu digeden lagi? Semuanya bernyanyi ya. Ya, geden. Eh, salah-salah-salah. Jelek ya? Agak ini kecil ya suaranya ya? Tunggu. Udah yang ini aja lah, biar bagus nih. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini aja nih. Yang ini. Ya, ya. Itu konser nih. Ayo, tetap belajar. Tetap belajar. Ayo. Tetap belajar. Tak akan surut semangat. Tak akan hangun di mana. Walau komisi tak bersahabat. Belajar tak boleh terhambat. Tetap semangat ilmu ku dapat. Di sekolah, di rumah sama saja. Tentang belajar yang demikian. Buatkan pekat raih cita-cita. Agar masa depan sukses bahagian. Ayo, belajar. Ayo, belajar. Agar kita menjadi pintar. Ayo, belajar. Ayo, belajar. Jangan malas tetap mengegang. Belajar adalah kewajiban. Sejak kemahian, tidak akan dikehidupan. Waktu yang ada, jangan siangat. Belajar saja, tidak ketiga bersama-sama. Mantap. Itu lagi saya Pak Sukro ya. Ciptaan Pak Sukro ya. Silahkan di cek di channel apa Pak? Bisa dibeli di toko kaset terdekat. Di Youtube-nya ada. Ternyata ada juga di Youtube ya. Kalau mahasiswa sekarang mungkin nggak tahu ya. Beli kaset di toko terdekat itu kayak gimana. Beli kaset itu. Tersekerja di Youtube ya. Iya. Oke. Gimana Bu Ella ini masih ada kuis? Atau masih ada penampilan mahasiswa ini? Kita masih, atau udah habis waktu ini ya? Panitia udah habis waktunya apa? Bagaimana? Apa bisa satu dosen lagi? Sampai 10 lewat 20, Bu. Oh, lewat 20. Oke, masih ada dua hari lagi ya ternyata. Mungkin ada pesan-pesan ini ya, dari Bapak Ibu dosen mungkin. Bu Ella, Bu Ella. Silahkan Pak, ada pantun juga nih. Ada pantun. Silahkan Pak Sukro, setelah itu. Oh iya, pantun silahkan. Makanan lejat dari buah kurma. Dimakan saat hujan rinting. Selamat datang di Rumpun Kimia. Dosenya keren dan cantik-cantik. Terima kasih, Pak. Mantap ya. Terima kasih, Pak Sukro. Kita akan spotlight satu-satu dosen untuk memperkenalkan dosen ya, Bapak Ibu dan para mahasiswa baru ya. Bagaimana Pak Anhan? Oke. Supaya lebih kenal. Ayo, Bu Ella. Iya, silahkan. Dosen luar satu. Dosen, wait dulu. Ini karena nggak urut ya, tapi yang saya langsung spotlight aja ya. Yang pertama. Saya perkenalkan ya. Iya, siap. Ini, silahkan Pak Anhan. Udah tahu ya. Beliau adalah Ibu Dr. Vera Kurnyadewi dari Prodikimia. Beliau juga Ketua Program Studi Kimia dan dari kelompok Kimi Organik. Hai, Ibu Vera. Halo, Ibu Vera. Halo semuanya. Halo, ya. Selanjutnya ada. Dosen 05. Dosen 05. Siapakah dosen 05? Dosen 05 ini tadi sudah ya, sudah kenal ya Ibu Dr. Yus Maniar dari kelompok Kimi Avisi. Uyus. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silahkan dosen selanjutnya. Dan selanjutnya ada, tadi udah kenal. Nah, dosen 13 ini adalah Pak Frizzal ya, Dr. Afrizzal dari kelompok Kimia Fisika. Halo Pak Af. Waalaikumsalam. 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 Ya, betul Pak Hanan. Oke. Nanti, Pak Arif ini banyak fansnya ya Pak Arif ya. Oh iya, Alhamdulillah. Ya, silahkan. Selanjutnya ada. Pak dosen 08, Pak Agung bisa nyalakan video. Oke, belum bisa ya. Insya Allah. Ah, mantap. 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 Saya sudah masuk ya, Bu Elah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sudah nampil sedikit ya Pak dulu nih. Biasanya Pak Agung. Biasanya Pak Agung. Oke, ini kelihatan sih. Bapak Dokter Agung Purwanto dari kelompok kimiaan organik ya. Halo Pak Agung. Dada-dada dulu dong Pak Agung. Selamat. Selamat datang mahasiswa baru di rumpun kimia. Sukses semuanya. Pak Agung salah kamera. Ayo Pak Agung. Kameranya di sebelah sini Pak. Kameranya di sebelah kiri. Begitu kamera ke kiri, dia melihatnya ke kanan. Susah saya. Baiklah. Nanti para mahasiswa akan bertemu di mata kuliah kimia anorganik ya Pak. Ya. Makasih Pak. Berikutnya ada. Oke. Berikutnya ada. Ibu Maria tadi ya. Oke. Pasanan saya. ya. Oh ternyata Pak. Ini Pak Zul Bu. Oh Pak Zul. Oke. Pesan 06. Pak Zul Hipri. Pak Zul Hipri. MSI. Beliau mengampu mata kuliah kimia organik. Di sampah dulu Pak mahasiswa barunya. Halo Pak. Assalamualaikum mahasiswa baru. Salam kimia. Salam kimia. Salam kimia ya. Cek. Bu Maria sudah masuk juga. Ya. Makasih Pak. Ya Bu Maria silahkan. Bu Maria. Namanya Bu Doktor Maria Paristiawati MSI. Halo-halo Bu Maria. Ya. Oke halo. Say hai dulu Bu. Halo. Say hai halo. Masa baru. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum salam. Selamat kebang di atas awan. Menyambut pagi dengan ceria. Selamat datang kami ucapkan. Suaranya kurang kenceng Bu Maria. Apa kurang kenceng? Ulangin lagi ya. Masa sih? Udah hecat baru padahal ya. Iya udah hecat baru. Kurang kenceng. Kurang kenceng Bu Maria. Padahal bagus banget nih. Harga yang lebih mahal. Segini kenceng gak? Kurang ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella kenceng kan? Ya. Ucap. Sudah teriastri ya. Sudah. Oke. Halo Masa baru. Camar terbang di atas awan. Menyambut pagi dengan ceria. Selamat datang kami ucapkan. Kepada mahasiswa baru rumpun kimia. Wah. Wuh. Pantap. Kreatif-kreatif. Ibu Maria ini punya buku antologi puisi ya Bu. Iya. Di kompilasi puisinya satu buku itu bisa di akses di toko-toko buku. Jadi siap-siap mahasiswa baru ini banyak yang borong Bu. Baik. Selanjutnya ada. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria. Dosen 24. Dosen 24. Wow. Dosen 24 ya. Oke. Dosen 24 ini masih sebaru juga nih. Item putih. Ayo siapa? Lagi di aspek juga. Item putih ini sama sama mabak. Bu Elma ya. Nanti ngajar kimia dasar dengan Bu Elma. Assalamualaikum semuanya. Selamat. Selamat beraktifitas Bu Elma. Selanjutnya siapa Bu? Dosen 02. Ini udah terkenal nih. Dosen 02 ya. Masih sudah kenal semua tadi ya. Gak bisa jawab Bu. Tadi ya. Iya ibu dengar Bu Emani kok ada. Bener. Emani kan juga kurusin mahasiswa. Deren, deren, deren. Ya Bu Aturnuhun. Bu Muti terima kasih dari klopok biokimia ya Bu. Halo mahasiswa baru. Selamat bergabung di Rumpun Kimia UNG. Ya. Pahanan saya bisa duluan nolab sebentar karena saya ada acara lain. Oke. Dosen 11 boleh. Ini udah kelihatan. Ini adalah Pak Ucu ya. Dokter Ucu Cahyana MSI. Pak Ucu Cahyana. Belum menjabat sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya Pak ada pesan Pak. Halo assalamualaikum masyarakat baru. Halo assalamualaikum masyarakat baru. Selamat bergabung di Rumpun Kimia. Semoga selalu sukses dalam perkulian dan menjadi mahasiswa terbaik di UNG. Oke terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Bu UNG. Dosen 01 belum. Dosen 01 ya. Oh iya benar. Oke. Dosen 01. Karena nggak nyalain ini Bu tolong nyalain videonya. Dosen. Oh udah. Eh kalau saya udah belum. Oke. Beliau adalah Ibu Profesor Erdawati. Profesor Doktor Erdawati dari kelompok Kimia Analitik ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi nanti teman-teman yang belajar Kimia Analitik bisa banyak bertanya kepada Ibu Dok. Profesor Doktor Erdawati. Selanjutnya ada. Oke. Dosen 17. Limin poa tadi Ibu. Tunggu dulu. Dosen 17. Oke. Dosen 17. Ada siapa ya? Nggak kelihatan nih. Bisa tebak-tebakan dulu nih. Oke. Dr. Irwan ya Pak Irwan. Bapak Dr. Irwan. Bapak Dr. Irwan. Tertanya.. Dari kelompok biokimia ya Pak Irwan ini. Iya. Jadi, Pak Irwan Miknya belum dinyalakan… Jual Sabu Menurutka. PhD. Sudah? Bisa Pak? Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sudah terlihat belum? Belum Dimatikan mungkin itunya pak Virtual backgroundnya Iya virtual backgroundnya Matikan aja Virtual backgroundnya pak Pak Erwan Samar-samar Oke Oke lanjut ya Nah dosen Nah ini ada pak Erwan Ada pak Erwan mana? Ini pak Erwan Ada di masing mana? Nah ada nih Oh iya bener Dari kontok biokimia ya Oke terima kasih pak Erwan berubah Oke Oke lanjut ya Oke lanjut Selanjutnya 18 Doktor Setia Budi MSC Oke dokter Setia Budi MSC Assalamualaikum Bapak Ibu Dan salam Nah Saya juga dari Kelompok kimiaan organik Ya dari anorganik ya pak ya Ya siap Bukan Ya khususnya nanomaterial nih Dari mana bu? Dari Garut Dari Tasik Dari Tasik Dari Garut Dari Garut Tadi siapa yang dari Garut? Dari Garut tadi Bapaknya mau belajar tari juga ya pak ya Dari Tasik Dari Majenang Dari Majenang Dari Majenang Sudah berkeluarga Lanjut Dosen 19 Udah gak usah diperkenalkan ya Gak tau ya The most wanted nih The most wanted ya Yang banyak dicari mahasiswa nih Iya hari pertama pasti WA saya tangting-tangting nih kayaknya Ya bu ini kuliahnya gimana? Oke gitu ya selamat ya Selamat datang Oh ya mahasiswa kimia belum kenal ya Mahasiswa kimia saya korporo di pendidikan kimia bersama Bu Vera Selamat datang semuanya Terima kasih Pak Arief udah ya Pak selanjutnya Pak Hanhan udah Selanjutnya Dosen nomor 23 Belum menyalakan video Dosen nomor 24 gak ada Dosen nomor 25 Belum menyalakan video Ibu Elsa mana Ibu Elsa? Nomor berapa Bu Elsa? Nomor 21 tuh 24 mah ada tadi Bumursila sudah ya Bumursila nomor berapa? Bumursila Bumursila sudah disitu Mana tuh? Kan disitu ada nomornya Bumursila belum Bumursila Enggak dikenal Enggak pada kenal kok Nah ini nih Nanti praktik Dikenal Mana Bumursila? Kameranya Nah ini ya Kameranya Bu Doktor Mursila MSI Beliau adalah Kepala Laboratorium Bumursila Bidang yang Apa Bu? Pembelajaran Apa pendidikan ya Bu? Pembelajaran Pembelajaran Karena itu Praktikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Bumursila sudah mengajarnya di bidang kimia analitik Mungkin Anda nanti ketemu saya mulai semester 3 ya Ya masih lama Ya masih lama Udah kangen Udah pengen banget Udah pengen ketemu Bisa ketemu Iya Jadi Kalau ketemu saya nanti di semester 3 Mulai semester 3 Itu udah selesai coronanya Corona udah selesai Amin Udah-udah Amin Mungkin ada yang Bimbingan akademik dengan ibu nanti Oh iya benar Betul 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 Oke Ada lagi Pak Anan yang belum kita Ini ya Spotlight Siapa lagi Tadi Udah sepertinya Buzul 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 mana ya Buzul 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 mentah Buzul mentah Pak Ridwan juga belum tuh Pak Ridwan belum tadi cuman Pak Ridwan nyalakan micnya Halo Buzul Pak Ridwan Buzul Kan sudah Tadi sudah Sudah bersuara Tadi tadi saya udah bersuara Nah Itu ya Tuhan Ini Pak Ridwan tadi ya Pak Ridwan sekarang Kurusan Kita semua berhasil Dan terbebas dari COVID ya Amin Amin Pak Kumisnya Pak Kumisnya tumbuhin lagi Pak Terem nantilah Saya suka yang berkumis Oh salah ya Selanjutnya ada Ibu Zulman Elis Nah ini dia Ini akan ketemu ya Yang organik ya Assalamuali Assalamualaikum Selamat 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 Mengikuti Pembelajaran Di Rumpun Kimia semoga pilihan ini adalah pilihan yang memang sesuai dengan bakat Anda masing-masing sehingga Anda bisa menjalani proses pendidikan Anda dengan baik dan lancar saya selalu buat terutama calon-calon guru milenial Indonesia di bidang kimia sukses buat Anda semua kimia juga bisa jadi guru ya Bu sekarang di PPG? aku kan bilang terutama berarti yang lain bukan tidak bisa betul terima kasih Bu terima kasih Bu Zul apalagi yang belum Bapak Ibu sepertinya sudah semua ya semua ya, Alhamdulillah ada 26 oh iya Pak Edith mana nih Pak Edith Bu Fera nah ini dia Pak Edith halo nah ini dia, ini namanya Pak Edith Pak Edith kok ada nyamuk di atas-atasnya iya ini ada backgroundnya alami ini renyek jentik hidup ya merinding saya lihat bisa bergerak backgroundnya ayah patar Pak Edith akan mengajar apa Pak nanti Pak? mengajar anak semester 1 olimpism ya oh Pak Darsep nih Pak Ada Pak Darsep Bu Yusi kan ngajar Bu Yusi ada Pak Darsep tolong nyalakan micnya udah waktunya udah habis yuk durasinya sudah habis ya oke nanti lihat aja di video ya diulang-ulang videonya diulang-ulang videonya kata Bu Yusi diulang-ulang kalau nggak diulang-ulang nggak terlihat paham ya Pak juga terasa ya saya kok nggak percaya kok nggak ngeliat mahasiswa barunya ya mana ya mahasiswanya kita spotlight mahasiswanya ya sebentar ya dilihat semua aja di galeri di galeri Bu ini soalnya nggak bisa mahasiswa baru tolong mahasiswa baru hello sebelum kita berakhir mahasiswa baru kita foto-foto dulu ini nggak bisa di spotlight semua ya Bapak Ibu nyalakan mic aja layar pertama Yang penting saya sudah ada fotonya dulu Kita foto dulu ya Bapak Ibu Silahkan Ini ada banyak layer ya Ada 10 tuh Ada 10 Selamat datang semuanya Sehat-sehat Saya sudah sambil screenshot aja ya Terima kasih Bapak Ibu semua Mungkin Pak Hanhan kita karena waktunya sudah habis Nanti akan bertemu kembali Sambil jalan Pak fotonya saya Sambil jalan Selain pertama Biar siap orangnya Pada senyum Ari ini dari tadi senyum terus Sudah begini sudah siap banget Terima kasih Semoga semangat Di Prodi kita Kita Rumput Kimia Sama ada S2 juga Jadi kalau mau lanjut langsung ke S2 Sudah lanjut Belum mulai Belum masuk Belum masuk Gak apa-apa Planning dari sekarang kan Ya planning dari sekarang kan Sudah masuk S2 Langsung semangat ya Oke Panhan ada tempat Sudah terasa Sudah terasa Sudah sebentar ya Sudah sebentar Sudah selesai Udah selesai Udah liburin kuliah Udah liburin kuliah ya Udah selesai Udah selesai Iya gak terasa ya Sebentar banget Tonton Saya udah tiwas Terasa Baru masuk Udah keluar ya Iya Udah nanti Sampai tadi Saya izin Saya dari Monash Udah saya izin Mau PKK MB Kita lari-lari Mau ke PKK MB Lari-lari Lari-lari Apa buktinya Bukti lari Lari-lari Sampai berkeringat ya Buktinya lari apa Ayo-ayo Durasi-durasi Makasih Bapak Ibu semua Ya mahasiswa juga Dadah-dadah Dulu Bapak Ibu Dadah-dadah Ini gak begini Sekali foto yang sekali Layar pertama Sekali lagi dadah-dadah Fotonya begini dong Iya Masiswa tolong Bagi-bagi Layar 1, 2, 3, 10 Bersamaan ya Yang Panitia Ada yang layar 2 Ada yang layar 3 Ada yang layar 4 Tolong Makasih Jangan-jangan layar berapa nih Udah beda Udah busa Aturnya nih Kan ada pohosnya Pokoknya kita Nyengir terus aja Ya terima kasih Panitia Mohon maaf Agak terlambat Terima kasih Semuanya Jangan sampai Pas di layar kita Kita gak tau Dari mana Kita merem Ya terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Semua Sampai bertemu Semangat ya Semuanya Sampai akhir Ya Ya Pada berisik Ya Pada berisik aja Loh Sudah keluar Terima kasih Itu ada orang Bali Dari mana sih Pake Pake topinya Banten Ini Banten Dari Bantu Ini mau dilanjutkan Acara mereka Bu Maria Bu Maria Suruh keluar tuh Ya saya pindahkan Ini dulu ya Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dosen yang telah Menyempatkan waktunya Untuk hadir dalam acara Pada hari ini Sama-sama Sama-sama Sama tiara Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Kita akan Hosenya dulu ya Assalamualaikum Ya Untuk Bapak Ibu Dosen juga Sudah boleh Dipersilakan Untuk live Dari Zoom Meetingnya ya Siap Terima kasih Ya terima kasih Terima kasih Ibu Ya untuk selanjutnya Untuk mahasiswa baru Kimia Tahun 2020 Dipersilakan juga Untuk meninggalkan Room Zoom Dan beralih ke WA Group Agar kita pindah Ke Zoom Prodi Kimia Untuk melanjutkan PKKMB Dan melanjutkan Ke agenda berikutnya Terima kasih Atas perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Prodi Kimia Boleh Dip Zoom ya Terima kasih juga Untuk Teman-teman Dari Prodi Pendidikan Kimia Oke baik Terima kasih Tiara Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke baik Akan saya ambil Alih lagi Terima kasih Untuk teman-teman Semua Karena Agenda yang berikutnya Silahkan Teman-teman Bisa keluar Dari Zoom ini Teman-teman Bisa live Dari Zoom ini Dan kembali Ke WhatsApp group Untuk melanjutkan Agenda yang berikutnya Silahkan kepada Teman-teman Mahasiswa baru Pendidikan Kimia Untuk kembali Ke WhatsApp group Untuk melanjutkan Agenda yang berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati